SMRC mengatakan, terdapat perbedaan antara dukungan yang diraih Ganjar dan Prabowo. Soliditas dukungan pemilih baca pres Ganjar lebih stabil daripada Prabowo. Direktur SMRC, Denny mengatakan soliditas dukungan pemilih Ganjar berada pada angka 72 persen. Sementara untuk Prabowo, soliditas dukungan pemilihnya berada pada angka 65 persen. Denny mengungkap, apa yang telah didapat Ganjar tak akan kemana-mana. Denny menjelaskan, Prabowo mendapat limpahan cukup banyak dari pemilih Capres Anis. Ia lalu memberi pernyataan jika nantinya Anis tak masuk Pilpres 2024 mendatang. Jika Anis tak masuk Pilpres 2024, pemilihnya akan bergeser mendukung Prabowo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!